Menjelang Ramadan, Min ke-2 sebelum awal Ramadan, Bupati Merangin, Haji Al-Haris beserta Forkopimda dan pejabat terkait, Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2019, menggelar operasi pasar. Guna mengecek dan mengkondisikan harga bahan sembako menjelang bulan Ramadan, sampai hidup hitri nantinya. Kegiatan operasi pasar ini, diawali dengan meninjau langsung, para pedagang di pasar baru bangko oleh Bupati Merangin, beserta rombongan. Hasil keterangan di pasaran harga sembako mengalami kenaikan bervariasi. Dari harga kebutuhan yang naik signifikan adalah bawang putih, yang biasanya harga bawang putih Rp60.000 per kilogram, naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Harga bawang merah, Rp28.000 per kilogram. Harga cabai merah kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000. Untuk kebutuhan daging, beras minyak sayur, masih tergolong stabil. Pada kesempatan ini, Bupati Merangin juga menyampaikan, jika nantinya, kebutuhan pokok di pasaran mengalami kenaikan, maka bulog, untuk segera inspeksi pasar. Dengan stok yang tersedia, selain melakukan sidak pasar, Bupati Merangin beserta rombongan, juga meninjau ulang pasar rakyat, guna nantinya dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh para pedagang. Nah, ternyata bahwa harga yang cukup naik itu adalah bawang putih. Kalau selain itu, kalau seperti daging, kemudian ayam, beras, kemasi stabil, yang mengalami kenaikan yang agak signifikan, dan mungkin juga langka, itu adalah bawang putih. Nah, dan kita berharap, itu pun akan bisa diintervensi oleh pasar, oleh bulog, dan bisa harganya agak turun lah, sebetulnya biasa. Nah, kalau yang lain, saya kira sampai hari ini, hamil dua Ramadan, saya kira masih stabil, masih normal. Dan bulog pun sudah menyiapkan cukup banyak stok di bulog, utamanya adalah beras, mungkin juga minyak dan gula. Nah, kalau terjadi misalnya di pasar, terjadi harga yang agak meningkat, maka bulog segera untuk intervensi pasar dengan stok yang mereka miliki nanti. Terima kasih telah menonton!